Diduga dipiju pembakaran sampah, lahan kosong, seluas 2 hektare di Kelaten, Jawa Tengah, dilalap si jago merah. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ini api membakar bangunan bank sampah. Kobaran api yang semakin membesar merambat ke posyandu dan beberapa ruangan kelas sebuah sekolah dasar. Asap hitam mengepul dari lokasi kebakaran yang menimpa sejumlah bangunan di Kelurahan Kebun Bunga, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketua RT 17 Kebun Bunga menyebut api berkobar berawal dari bangunan bank sampah. Api yang membakar bangunan dari kayu ini lantas merambat ke posyandu dan ruangan kelas SD Negeri Kebun Bunga 9. Saat kejadian, tidak ada aktivitas di bank sampah. Komandan Regu 3 BPBD Banjarmasin menyebut, dari penyelidikan sementara, pemicu kebakaran diduga berasal dari korsleting di bank sampah. Setelah satu jam, api bisa dipadamkan pemadam kebakaran yang dibantu sejumlah relawan. Hari ini yang terdampak satu buah bank sampah, logis 100%, sama yang rusak dengan sedang posyandu dan sekolahan. Sekolahannya itu kalau dilihat tadi berapa ruangan yang terdampak? Yang terdampak sekitar 10-15% yang terdampak. 10-15% aslinya lah? Iya. Tapi kalau untuk ruangan masih belum tahu lah? Iya, masih belum tahu. Di Kelaten, Jawa Tengah, lahan kosong seluas 2 hektare di desa Lumbung Kerep, kecamatan Wonosari, terbakar pada minggu malam. Angin kencang ditambah banyaknya ilalang serta daun kering membuat kobaran api semakin membesar. Api bahkan nyaris merambat ke permukiman warga. Lahan yang luas membuat petugas dan relawan harus menggunakan alat semprot manual untuk memadamkan api. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, kobaran api diduga dipicu pembakaran sampah oleh sejumlah warga. Setelah satu jam berkobar, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tim Liputan, CNN Indonesia